drama KDRT tamat usai dibebaskan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat serumah lagi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikebarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk kembali berdamai Sebelumnya Rizky Bilar resmi dibebaskan pihak kepolisian usai Lesti Kejora mencabut laporannya Laporan kekerasan dalam rumah tangga Tentu saja keputusan Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa dan menuai banyak komentar netizen Sebelumnya Rizky Bilar yang awalnya dinyatakan sebagai tersangka, kini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi Netizen yang awalnya begitu simpati dan apresiasi dengan keberanian Lesti Kejora Melaporkan kasus KDRT yang diterimanya Namun berakhir kecewa dan menuai banyak kontra Usai menandatangani surat persetujuan untuk damai Adanya video yang beredar di media sosial Memperlihatkan Rizky Bilar tengah bersama dengan Lesti Kejora Dengan senyuman usia pencabutan laporan tersebut Rizky Bilar yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Mengaku sangat bersyukur, memiliki istri pengertian dan sabar Dan juga berjanji akan menjadi ayah sekaligus suami yang baik ke depannya Saya mengakui kesalahan tersebut namun sebagai manusia dari yang namanya kehilafan Kesalahan dan dari itu apapun kesalahan dan atas kehilafan saya lakukan kepada istri Ungkap Rizky Bilar dalam tayangan Instagram Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya Serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan juga keluarga besar Dan juga masyarakat sambungnya seperti yang dikutip dari laman Anti-Viklik Kabar yang beredar setelah dinyatakan bebas menemui awak media Kini Rizky Bilar memutuskan untuk pulang ke rumahnya bersama dengan Lesti Kejora Menurut dari beberapa sumber, Lesti Kejora merekam kebersamaan mereka dan tayangan menjadi sorotan netizen Momen kebersamaan keduanya terlihat dalam akun Instagram Dan Rizky Bilar tampak senang dan sumringah Sampai rumah bisa tersenyum, ucap salah seorang dalam video tersebut Enak ya AA, gak jadi 15 tahun semoga menjadi lebih baik Sambung seorang lagi dalam tayangan video Sebelumnya Rizky Bilar mendapatkan penangguan penanganan atas lukaan KDRT yang dialaminya Istrinya Lesti Kejora Detik-detik kepulangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora dari Polres pulang ke rumah terekam kamera Mengejutkan seperti itu yang dirasakan oleh masyarakat atas kisah laporan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar Atas perlukaan melakukan KDRT pada hari Jumat ini Lesti didampingi oleh ayahnya berbicara di depan media Bahwa telah resmi mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Lalu apa yang membuat Lesti mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar? Dalam keterangan, Lesti kali ini pun ia mengatakan Bahwa dirinya dengan Bilar sedang melakukan perjanjian Lalu apa sih isi dari perjanjian tersebut? Rizky Bilar soal dugaan kasus KDRT yang menghebohkan jagad maya Bergulir semakin panas sejak terjadinya insiden dugaan KDRT Yang terjadi pada Rabu 28 September 2022 Inilah kali pertama Rizky Bilar hadir di depan publik Kalau biasanya ia tampil menteret Dengan pakaian branded dengan gaya seorang selet Maka kemalam Rizky Bilar pun hadir dalam statusnya sebagai tahanan Lengkap dengan seragam tahanan berwarna oranye Apa motif Rizky Bilar ketika melakukan tindakan KDRT Kepada sang istri Lesti Kejora? Dan pasal apa yang diajukan polisi? Andai segala tujuan Lesti sudah terbukti Resmi bercerai hak asu BBL jatuh ke Lesti Kejora Rizky Bilar ngamuk minta ajukan banding Mengkir dari panggilan polisi Rizky Bilar ambil sikap tegas pada Rizky Bilar Pemeriksaan KDRT ke Lesti Kejora Misteri kemiripan pengacara Rizky Bilar Dengan seperti yang sama kasih Mas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi Menyebut hari ini penyidik akan meminta keterangan tambahan dari Lesti Atas laporan dugaan KDRT yang dibuatnya hari ini Hari ini juga untuk Saudara Lesti Ke Polres Jakarta Selatan telah memanggil Atau meminta keterangan Saudara L Kata AKP Nurma Dewi Saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan Lebih lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan tersebut pada hari ini juga Rekan-rekan Saudara L akan datang ke Polres Jakarta Selatan Tutur AKP Nurma Dewi Eli yang melaporkan kita minta keterangan untuk hadir Beliau akan kita panggil untuk memberikan keterangan Namun diketahui Lesti Kejora saat ini sedang menjalani ibadah umroh Hal tersebut disampaikan oleh orang terdekat pedang dud itu Hetikus Endang biarkan dia merenung pesan bubun kalau bisa istirahat Dan merenungkan diri Pergilah umroh kalau dedek nonton Pergi umroh menjerit di situ Tenangkan diri tidak kepada manusia Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pesan Hetikus Endang insya Allah kan memang mau umroh sambung Dewi Persik Sebelumnya Rizky Bilar tak datang saat panggilan pertama dari Polres Jakarta Selatan Terkait laporan sang istri Lesti Kejora atas tuduhan KDRT Meski begitu pihak sang artis buka-bukaan soal hal tersebut Rizky Bilar cinta ditunda pemeriksaan lantaran psikisnya Masih terganggu Memang ia dihujat banyak orang atas tujuan KDRT ke Lesti Sementara itu Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti Kejora Menyebutkan pihak keluarga telah menyerahkan seluruh proses hukum ke polisi Pasca mangkir dipanggil polisi ambil sikap tegas pada Rizky Bilar Pihak ke polisi yang telah melakukan pemanggilan pada terduga Rizky Bilar atas tuduhan kasus KDRT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!